Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Yesus dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat Terupdate mengenai Ayu Tingti Bagi sahabat semua yang baru berdebuka di channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya Seputar Ayu Tingti Informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini Yang dari Umi dan juga Fahrullah Hadi Dia mengungkapkan betapa humble dan juga Betapa merangkulnya sosok Ayu Tingti Disini Umi menanyakan kepada Fahrul Sosok pelawak yang paling merangkul di acara lapor pak kemarin Disini Fahrul menjawab sebenarnya kalau baik-baik semua Tapi yang lebih merangkul dan dominan lebih ke Ayu Tingti Dan disini juga Fahrul menceritakan bahwa dia kaget banget nih Hampir seteru karena pulang-pulang di follow sama Kak Ayu Tingti Dan followan tersebut diunggahnya Dan dipamerkan di second account Wah kaget banget nih ya Katanya hampir seteru karena di follow sama Kak Ayu Tingti Ambal baik dan pastinya humoris luar biasa Setiap orang yang bertemu dengan Ayu Tingti Pasti merasakan kebaikan Ayu Tingti Ru dan juga Umi adalah salah satu selebritis yang mengakui itu semua Setelah untuk Ayu Tingti Semoga kebaikannya selalu bisa mewarnai kancah dunia perlawakan Indonesia ya Dan pastinya dunia dangdut nih Karena sosok Ayu Tingti adalah sosok yang sangat luar biasa Yang menjadi icon untuk para pedanggut muda masa kini Kalo yang paling ngerangkul di rapospa kemarin Sebenernya kalo baik semua ya Tapi kalo ngerangkul gue kemarin harus lebih banyak Inderasi sama kayu Itulah sedikit ungkapan dari Umi dan yang juga sahabatnya Dari Queen Depok emang sehambal itu kesayangan makanya dia alhamdulillah karinya tetap bersinat sampai sekarang Gue perhatiin kayu emang semudah itu follow orang gak pelit gak sok meskipun papan atas dari angkil 15 menit yang lalu Kesayangan yang humble banget kesayangan aku selalu dan semoga dipertemukan dengan orang-orang baik amin Makasih galuh 7351 doanya 12 menit yang lalu Kemudian juga dari Ali Fahri Masyowo ke Ayu Salah satu yang bikin karir Ayu stabil sampai sekarang yaitu sikapnya ke seniornya Juniornya selalu hangat Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting Terima kasih Eka 13 menit yang lalu Tinggalkan informasi Ayu yang humble Disini juga ada informasi mengenai Ayu Ting Ting yang ditunggu-tunggu nih oleh kita semua Ayu Ting Ting akan hadir 8 Juli 2023 di Jogja Ayu Ting Ting memang jarang banget nih ke Jogja dan kali ini Para peserta dan juga para sahabat ini ditunggu ya kehadirannya di Jogja untuk menonton Ayu Ting Ting Disini panitian sudah mempersiapkan kehebohannya untuk bisa mendatangkan Ayu Ting Ting di Jogja Para sahabat bisa melihat sendiri ya layar di samping ada foto Ayu Ting Ting yang terpampang sangat jelas Ayu Ting Ting akan dikolaborasikan bersama dengan artis-artis yang sangat fenomenal Wah seperti apa nih keseruannya tunggu aja nih tanggal 8 Juli 2023 siap-siap ya teh Ayu ada di Jogja penasaran seperti apa nih ya Masyarakat Jogja menyambut kehadiran Ayu Ting Ting wah Mimin pengen banget nih bisa bertemu dengan Ayu Ting Ting ya di acara tersebut Acaranya masih sangat jauh namun sudah bisa kita nikmati informasinya pada kesempatan hari ini Bagi sahabat semua nih yang penasaran pokoknya datang aja ya tanggal 8 Juli di Jogja Informasi selanjutnya pasti akan Mimin hadirkannya untuk sahabat semua Jadi ada Ayu Ting Ting nah nanti Ayu Ting Ting ini konsepnya kita akan tabrakin kita akan featuring mas Jadi mungkin Ayu Ting Ting jarang di Jogja ya tapi ini kita akan featuring kita akan menabrakkan musiknya Ayu Ting Ting dengan sesuatu band atau DJ Nanti musiknya akan menjadi satu kolaborasi featuring sehingga menarik untuk orang bisa hadir Karena Ayu Ting Ting sendiri kita kita tahu Instagramnya adalah salah satu terbesar di Indonesia ya Jadi kemungkinan ini akan menggait peminat juga untuk para hadir yang bisa datang Karena perisala ini kita buka 130 ribu mas cuma 130 ribu Nah Ayu Ting Ting ini akan hadir pada tanggal 8 Juli Nah beliau akan performance dan nanti kita akan featuring dia dengan satu sosok Nah itu nanti kita akan publish di sosial Selanjutnya ada kabar sedih nih Anak dari Ayu Ting Ting Bilkis Sumairah Rajak sedang sakit Cepat sembuh ikis sayang Anak cantik anak kuat calon dokter Bilkis cepat sembuh yana cantik bunda Anak soleh habiar ceria kembali seperti biasa Cepat sembuh cantik pintar soleh cepat sembuh ikis Banyak sekali doa ini untuk Bilkis Semoga cepat sembuh begitu juga dengan minggu ini bahkan yang terbaik Terbaik buat Bilkis Sumairah Rajak Cepat sembuh sayang bunda Dari sore demam ya tapi kuat tetap mau puasa Walaupun dalam kondisi yang kurang sehat Badannya sangat panas nih Tapi ikis tetap mau puasanya pul sampai sore Anak siapa nih anaknya Ayu Ting Ting Yang selalu menemarsatikan agama nih Walaupun masih dalam kondisi sakit Namun ikis masih tetap ceria ya Dan seneng banget nih bisa makan kurma Pemberian dari Mpo Adesi Ica Terima kasih Mpo Ica kiriman makanannya Yaitu berupa kurma ikis sayang Dan juga suka banget nih sama kirimannya Oke sahabat semua Inilah informasi yang dapat Mimis sampaikan pada kesempatan kali ini Terus dukung channel ini dengan cara Like, comment, subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar sahabat selalu mendapatkan informasi terhanya Tentunya seputar Ayu Ting Ting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore Demam Enak Nanti gak pusing Cuma panas tuang ya Udah minum obat tadi kan Soalnya minum adu ya anak Iya Anak bunda lagi demam Eh seneng dapat kiriman dari siapa ini Tante Ica Tante Ica banyak banget kurma Makasih Tante Ica Doakan Ica tersembuh Langsung semangat Apa tadi kamu bilang apa? Enak banget Favorit Ica Baca bismillah Makannya tiga oke Bismillah Yami Enak banget Enak ya Kasih Tante Ica Tante Ica Favorit sukan Ica Sore Demam Enak Nanti gak pusing Cuma panas tuang ya Udah minum obat tadi kan Ya udah Soalnya minum adu ya anak Anak bunda lagi demam Eh seneng dapat kiriman dari siapa ini Tante Ica Tante Ica banyak banget kurma Makasih Tante Ica Doakan Ica tersembuh Langsung semangat Apa tadi kamu bilang apa? Enak banget Favorit Ica Baca bismillah Makannya tiga oke Bismillah Yami Enak banget Enak ya Makasih Tante Ica Tante Ica Favorit sukan Ica Hehehe But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get body killed So with I play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand What you...